Hal serupa juga dilakukan calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat saat menyambangi sejumlah wilayah di Kabupaten Karo. Menurut politikus PDI Perjuangan ini, Kabupaten Karo akan dijadikan sebagai sentra sayur-mayur, buah, dan bunga. Hal ini dilakukan lantaran Kabupaten Karo dikenal sebagai penghasil sayur-mayur, buah, dan bunga. Atas hal itu, mantan wakil gubernur DKI Jakarta memastikan akan mempermudah distribusi penjualan hasil bumi Kabupaten Karo. Ini akan terwujud jika dirinya dipercaya memimpin Sumatera Utara. Masa Karo, ayo kita duduk. Masa Karo, masa Karo. Masa Karo, masa Karo. Inilah lumbung, tanahnya yang subut, ini jadi lumbung untuk buah-buahan, sayur mayur, dan bunga. Bunga seperti ini, ini sangat dicari di Jakarta. Dan harganya disana sangat mahal. Nah, tanah Karo ini tanah yang subut. Karena ada.